Dan banjir juga meredam lima kecamatan di Aceh. Ya, sebagian warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka. Meski ketinggian air masih lumayan tinggi, sebagian warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka. Banjir terjadi akibat luapan sungai Krue. Beberapa hari terakhir, hujan deras dan angin kencang melanda Kabupaten Nagan Raya. Ya, jalan lintas nasional Aceh Barat-Aceh Selatan juga ikut rendam banjir. Banyak kendaraan yang mengunggok akibat memaksa menerobos banjir. Tugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Pores Nagan Raya mengatur lalu lintas serta membuka tutup jalan untuk menghindari kemacetan. Karena jalan hanya bisa dilintasi satu arah.